Hai atasi wabah tikus dinas pertanian Nganjuk adakan lomba berburu tikus total hadiahnya capai ratusan juta rupiah Hai saya ucapkan selamat datang bapak-bapak ibu babi Besta Rambungan Alhamdulillah hari ini bisa hampir diantara yang luar biasa Lomba berburu tikus pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pertanian gelar lomba berburu tikus tingkat Kabupaten di wilayah kecamatan lengkok selasa pagi 8 November 2022 lomba digelar mulai hari ini hingga tanggal 21 mendatang berlokasi di desa Sumber Sono dan diikuti ratusan peserta dari berbagai kelompok ketami yang ada di daerah tersebut Dibuka oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi yang ditandai dengan pemukulan kentongan bersama Forkopi Bidaka Kabupaten Nganjuk disediakan hadiah dengan total mencapai 122,5 juta rupiah dan penilaian dihitung berdasar perolehan terbanyak tiap peserta diperbolehkan menggunakan cara apapun dalam berburu kecuali memakai setrum karena dianggap berbahaya perburuan tikus ini diharapkan mampu mengurangi wabah tikus yang meraja lela beberapa tahun terakhir di wilayah Nganjuk bagian utara kedepannya akan dilepas ular dan burung hantu di persawahan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menanggulangi wabah tikus yang merugikan para petani hal tersebut disampaikan PLT Bupati Nganjuk saat ikut berburu tikus bersama masyarakat setempat kita melaksanakan yang namanya lomba berburu tikus tingkat kabupaten mulai hari ini sampai tanggal 21 nanti kenapa Pak perlu digelar lomba ini Pak? karena kita ini di samping pemerintah kan harus memberikan perlindungan kepada petani ya kepada masyarakat yang selama ini masyarakat merasa dan dirasakan yaitu adanya wabah tikus sehingga tikusnya ini banyak sekali di Nganjuk terutama di daerah Lengkong, Gondang, Patian Rawo, Jati Kalen itu ya daerah sini hadiah yang sediakan Pak? hadiahnya kita sediakan kurang lebih total 122,5 juta lumayan besar harapannya apa? dari juara 1 sampai 20 harapannya apa? ini kita memberikan penyadaran kepada masyarakat yuk kita satu jaga alam kita yuk kita berburu tikus kedepannya harus menggunakan ekosistem yang benar contoh misalnya ular nah maka nanti ular juga akan pemerintah daerah akan ikut serta untuk apa? melepas ular di sawah-sawah ini yang kira-kira tidak membahayakan ularnya yang kedua kita buatkan yang namanya rumah burung hantu sehingga apa? tikus ada tapi ada yang memakan juga sehingga kita tidak berburu terus warga tampak antusias berburu tikus menggunakan potongan kayu, cangkul, dan beberapa alat lainnya dari Nganjuk tim Liputan AG Cyber melaporkan selamat menikmati terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax